Intro Polres Agam kerjasama dengan Laskar Merah Putih Perjuangan Cabang Agam Adakan Gebiar Vaksin Dihadiri ke Polres Agam AKBP Dwi Nur Setiawan SIKMH Kasat Intel Ibtu Dailalul Khairat Kasat Lantas Ibtu Apriman Surau SH beserta jajaran Mengajak masyarakat umum dalam rangka Gebiar Vaksinasi Sumdarsin Dalam Gebiar Vaksinasi Badun Sana Kasat Intel Polres Ibtu Dailalul Khairat Mengajak masyarakat yang lewat memakai kendaraan roda 2, roda 4, dan bus Untuk divaksinasi dengan lokasi markas cabang LMPP Simpang Tembok Jorok Ampe, Surabaya, Lubuk Basung Pada saat ditinjau ke Polres Agam pada Kamis 13 Januari 2022 Pukul 13.15 waktu Indonesia Barat Masih banyak masyarakat yang ingin divaksinasi di wilayah agam Dalam kegiatan vaksinasi tersebut Pihaknya menggandeng tenaga kesehatan dari Klinik Polres Agam dan Dinas Kesehatan Agam Sebagai vaksinator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wadi, Ketua LMPP Maksat Agam Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Agam yang belum melaksanakan vaksin Agar segera melaksanakan vaksin Supaya kekebalan tubuh kita dapat Tercapai dan ekonomik kita dapat terpenuhi Sekian dan terima kasih Kepada masyarakat Kabupaten Agam Kemudian khususnya Kota Lubuk, Bastung Kami pada saat ini menyelenggarakan Gerai vaksin Kat Intel Polres Agam Bekerjasama dengan LMPP Kabupaten Agam Kita menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Untuk mari kita melaksanakan vaksin Bersama-sama Harapannya kita bisa mencapai Angka 70% minimal Kemudian untuk Lansia bisa mencapai Angka 60% Pada saat ini kita Kabupaten Agam Secara keseluruhan Masih berkisar pada angka 59% lebih Jadi belum masih ada sekitar 10 atau 11% lagi Untuk capaian kita Maka diharapkan mari masyarakat bersama-sama Kita mensukseskan pelaksanaan vaksin ini Sehingga tercipta herd immunity Bagi masyarakat kita di Kabupaten Agam Dari Kabupaten Agam Safrianto Esa TV Mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.